Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore menjelang malam disini Dan selamat siang, selamat pagi mungkin bagi teman-teman saya yang nonton sharing vlog ringan saya hari ini Dan disini udah sore guys, menjelang malam gitu kan Jadi gini guys, hari ini tuh kita cuma sering-sering aja ya Soal vlog dan ya seorang konten kreator youtuber ya Keluh kesahnya sih gitu kan Jadi gini guys, jengkel hari ini mungkin Saya tuh sedikit jengkel, kan kenapa nggak punya kuota internet guys Ludes, jadi gara-gara youtube gitu kan Gara-gara youtube boros lah Boros di pemakaian internetnya ya Waktu dulu itu saya 100GB Tapi kan saya di fotografi, bukan di vlog gitu kan Jadi ya jarang pake lah gitu Untuk internet, cuma sebatas nontonin video teman-teman saya aja gitu kan Dan sekarang saya bikin jadi konten kreator ya Belajar maksudnya Bukan kayak orang lain lah, apa senior udah pada pinter Editing dan segala macemnya ya Udah angkat jempol Dan saya hanya belajar pemula ya Dan ternyata waktu sebelumnya sih saya nggak tau bahwa seorang youtuber itu membutuhkan internet yang cukup banyak ya Untuk terjun ke luar sana yang lebih jauh, lebih serius gitu Dan sekarang saya jalanin Gila kata saya Saya 100GB itu guys Apa ya 6 hari ya 6 hari ludes abis Sedangkan di Jepang itu Jadi internet itu mahal guys Internet itu kalau untuk 100GB itu 4.000 Yen 4.000 Yen itu kalau kita kursikan ke rupiah Berarti 540 ribuan lah 6 hari habis Nah gitu Makanya sekarang Itu udah diganti Beli lagi kemarin pocket YP Yang 100GB Malah lebih parah Jadi dia itu dibatas aja Jadi maksudnya dibatas itu Saya beli yang 100GB Kemarin baru tuh Terus Di atas itu cuma 3GB 3,3GB 300MB Satu hari pun Nggak cukup Habis Stress saya pusing Makanya sorry Minta maaf untuk para Content creator Youtuber Di seluruh Indonesia Dan di macam negara Teman-teman saya jadi youtuber di Apa di Korea Di China Di Hongkong Di Taiwan Yang ada di Indonesia Yang ada di Timur Tengah Yang ada di Inggris Sorry saya nggak nonghol Saya nggak apa ya Minta maaf ya Saya nggak mampir ke channel kalian Nggak nonton Sedangkan kalian nonton Channel saya Kalian Apa Hadir terus Dan saya nggak hadir Sudah 5 hari ya Sudah 5 hari ya Saya nggak Nggak hadir Nggak Nggak Ngedatengin channel kalian Itu Minta maaf Karena saya bener-bener Ludes kuota internet saya Dan saya nggak bisa Ngapain-ngapain lagi Dan sekarang saya baru Saking pusingnya Akhirnya saya Apa ya Bikin transaksi baru sekarang Bikin Apa Jadi saya mau Pakai YP Pocket rumah gitu Pocket rumah Kemarin Ternyata rese di Jepang Harus ada Juminho Harus ada Ya kan kita Ngajuin ya Karena maju itu kan Kayak KTP Jepang ya KTP Jepang Udah dikirim Ijin tinggal Udah Juminho Yucok Rekening bank Udah Terus Apalagi ya Rekening listrik Udah Udah oke semua Dan ternyata Harus nunggu 1-2 bulan Baru dipasang Itu wifi rumah Gila kata saya Stress Dan akhirnya Wah udah Sekarang Karena saya butuh Mendadak Buru-buru Mahal nggak apa-apa Yang penting Saya dapet Punya pocket WIP guys Akhirnya saya ke pocket WIP Nggak WIP rumah Nggak jadi gitu Dan harganya Disini tuh Mahal Kalau temen saya Cerita Youtuber ya Di Vietnam Temen saya Dia itu Murah Di Vietnam itu Murah Internet Murah Dia itu Kaling habis Kalau krus rupiah Cuma 130 ribu Itu udah kenyang Pake internet Terus temen saya Di Hongkong Juga Murah Di Cina Murah Tapi di Jepang Mahal bro Yang 100 giga Itu 535 ribu 6 hari Abis Dan sekarang Saya mau beli Pocket WIP Harganya DP ya DP nya 16 ribu Jn Kalau krus Rupiah berapa ya 2 juta 2 jutaan guys 2 juta lebih sedikit lah Terus bulanannya 6500 yen Kalau krus krupiah berapa Krus krupiah itu Berarti sekitar 750 ribu Lebih lah Hampir 800 ribu guys Sebulan Mudah-mudahan cukup ya Karena ini saya minta yang unlimited Saya gak mau dibatas-batas Gata saya gitu Tadi oke Masa 800 ribu dibatas Gitu kan Sudah mudah-mudahan Saya sih Untuk para kreator Teman-teman saya Yang ada di Di luar sana Selain Indonesia Semangat terus guys Bikin karyamu Menjadi bangga Buat dirimu Daripada di luar negeri Apa ya Gak ada karya Gak ada kegiatan Kerjaannya cuman Tidur Tidur aja Gak ada hasil Ya percuma Tidur malah bikin Jadi penyakit guys Kita kan Kerja di luar negeri Misalkan Biasa Dapat gaji Lumayan besar Kalian pulang ke Indonesia Belum punya usaha Apa yang diharapkan Uang kalian Boros di luar negeri Dipakai kan gitu Dan akhirnya Biasa anda itu Dapat gaji 10 juta 20 juta 30 juta Atau 40 juta Di luar negeri Dan masuk ke Indonesia Kamu cuma dapat gaji Berapa 5 juta 6 juta Pasti Sedikit ngedrop Ngedrop Nah jadi gak munapik dong Untuk kalian Youtuber-youtuber Yang ada di luar negeri Berharap Untuk dapat gaji dolar Setelah balik ke Indonesia Mungkin kan Kalau untuk yang serius ya Dan saya pun gak munapik ya Karya kita Setidaknya pengen dong Ada hasil gitu Hasil Berapapun nilainya ya Ya pengennya kita kerja Sampingannya Youtube Ada hasil Amin kan Nah Kerja di Indonesia Atau gak tinggal di Indonesia Pengeluarannya rupiah Pendapatan gajinya Dolar Itu semua orang mau mungkin Liwarnya banyak Nah makanya saya doain untuk Kalian Youtuber-Youtuber Indonesia Youtuber-Youtuber Luar juga Yang sedang merantau Seperti saya di luar negeri ya Saya doain kalian sukses Ada hasil Dari jerih payah kita Yang Ya pengorbanan banyak ya Mungkin guys Beli alat-alat Belajar editing Beli kuota internet yang besar Nge-plog Bikin konten Dan sebagainya Tidak semudah itu Ternyata Dan Ya Itulah perjuangan guys Mudah-mudahan kalian semua Ada hasilnya Jadi Gak cuman capek doang Makanya saya sarankan Fokus aja terus Yakin Jangan Jangan pernah mau dengerin Ocehan temen-temen kalian lah Yang nyudutin kamu Ngebully kamu Konten kamu jelek Konten kamu gak enak Garing lah Gak usah didengar Itu bukan kawan kamu Itu bukan temen kamu Itu tuh Apa ya Anggap aja musuh Gak usah didengarin Menurut saya itu bukan temen Jadi gini guys Yang namanya temen itu mendukung Nah itu baru temen Gak cuman Apa ya Nyudutin-nyudutin Saya Dapat dukungan penuh itu dari kalian Dari konten kreator Dari youtuber-youtuber Saya berterima kasih Mungkin Apa yang saya bisa Berikan untuk kalian Saya berikan Karena dukungan Saya dapat dari kalian Kalian sahabat saya Kalian yang pertama Mendukung saya Subscribe saya Tanpa diminta Makanya saya ucapin Terima kasih Kita saling dukung Kita maju bersama Kalian jadi youtuber Keluarga kalian juga Belum tentu mendukung guys Sepenuh hati Temen-temen kalian Belum tentu auto Subscribe Tapi Sesama youtuber Kita auto subscribe Nah gitu Makanya saya harapin Ketompakan itu Nomor satu Nah ini saya Mau transfer Dulu Transfer duit Buat beli Pocket YP Gitu Ada di Tokyo Barangnya sih Pocket YP Nanti dikirim ke sini Selain dua harian Baru nyampe Jadi saya bisa Standby lagi Sekitar malam Malam Sabtu Atau malam Minggu Saya udah punya internet Yang Yang yahut lagi Yang cepet Yang gak dibatas Yang bikin jengkel Gitu guys Oke guys Kita masuk nih Kedalam Transfer dulu Demi kuota internet Guys Jangan lupa Protokol kesehatan Wah Kosong banget Ya Sepi Ini hari kerja Garam Garam Cuci lagi Oke Jangan lupa guys Jadi Yah Gitu deh Kita Sekarang lagi Covid ya Terus hati-hati Apalagi kita berhubungan Dengan uang ini ya Dengan mesin-mesin ATM Terus Tau sendiri LCD Task screen ATM Task screen Itu kan Dari pagi Sampai saat ini Mungkin udah ratusan orang ya Kita di tempat teman begini Itu harus hati-hati Bisa aja penularan Covid itu lewat Mesin ATM kan Setidaknya kan Kita gak tau Pokoknya Sasaranin buat teman-teman Yang sedang ada di luar negeri juga ya Selalu hati-hati Di tempat umum ya Di tempat-tempat Apa ya Fasilitas umum utamanya Oke Saya transfer dulu Dan saya Gak punya Salah dong Di ATM Kalian teman-teman Kalau yang kita pake Ini saya pake ATM JP Bank ya JP Bank itu Kalau di Indonesia itu BRI ya Jadi Warga Jepang itu Pada punyanya ATM ini Kebanyakan Ini pemakainya banyak Dan kita Kalau gak bisa Bahasa Jepang Ini ada tulisan English Oke Ini bahasa Inggris Langsung Deposit Kita isi dulu Kita masukin ATM nya Deposit Saya isi 15.000 Karena ada saldo Sesak Oke Saya punya saldo 16.738 Masa mau transfer Limit Saya lihat Merekeningnya berapa Waduh Saya beli Internet itu Ini guys 16.600 Yang Hampir Berapa ya Demi internet Unlimited Sekitar Sekitar 2 juta Ya 2 juta 16.600 Sekitar 2 jutaan Begitu Ini adalah Perjuangan Yang belum tentu Digaji sama dollar Tapi Kita Impinya sih Percaya diri Memang Semua itu Dari Dari Keyakinan Percaya diri Itu penting Jadi kita Tidak main Tetap fokus Walaupun Pekerjaan anda Apa Apalah Itu ya Yang intinya Siap Percaya diri Saya belum Kirim Buktinya Oke 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 Sudah saya transfer WP Wah hujan guys Wah di luar hujan guys Disambung lagi ya Tadi saya di dalam dulu Udah beres transfernya Tadi saya bayar Untuk pocket unlimited Nggak dibatas gitu ya 16.600 sampai 2 juta ya Untuk 1 bulan Kebutuhan internet saya Ini cerita-cerita sedikit aja ya Kita berbagi Mungkin untuk teman-teman saya Yang ada di luar sana Selain Indonesia ya Kita udah tau lah Kalau di Indonesia seperti apa Kebutuhan internetnya ya Tapi ya kita sering-sering aja Mungkin kalau saya di Jepang Seperti itu Mungkin untuk di Korea Di Taiwan Di Hong Kong Di China Di Amerika Di Inggris Timur Tengah Arab Saudi Mungkin ya berbeda ya Kebutuhan untuk Kota internetnya gitu ya Tapi ya seperti itulah Jadi makanya Saya saranin ya Buat teman-teman gitu ya Kalau Mungkin untuk Punya channel YouTube Terus access Terus apa Bener-bener Terus ya Gak main-main gitu Lebih baik Pakai Wifi rumah lah Kalau udah kayak saya gitu Pakai pocket Wifi Itu cuma 100 juta Itu cuma Habis 6 hari habis Percuma gitu kan Lebih baik Kalau pakai Wifi rumah itu kan Bebas unlimited ya Enak gitu kan Kita Buat Ngerjain apa aja gitu kan Nah gitu guys Poin yang untuk Teman-teman saya yang ada di Berbagai negara Yang sedang Merantau Yang jadi Yang di kampus Yang sedang belajar ya Jadi mahasiswa ya Belajar Ataupun jadi pekerja Di luar negeri Apa Jadi pekerja Yang jadi Pahlawan Buat keluarga Untuk masa depan Lebih baik Buat keluarganya Saya doangin kalian Selalu diberikan kesehatan Selalu diberikan Kesehatan Banyak kerjakinya Umur panjang Utamanya saya minta Kesehatan aja guys Karena memang kesehatan Yang paling mahal Banyak uang gak sehat Uang habis tetep guys Uang habis Jadi tetep jaga kesehatan Jangan terlalu banyak pikiran Kamu Teman-teman saya Yang sedang ada di luar negeri Jangan fokus aja Sama Pekerjaan kamu Walaupun kamu punya sampingan Ya bikin youtube Channel youtube Punya Pengisian waktu ya Ngisi waktu Karya Kreatif Ya fokus aja disitu Jadi Kamu gak banyak pikiran Fokus ke satu pikiran Agar sukses Agar ada hasilnya Gitu kan Kalau banyak pikiran Mungkin bisa mengganggu pikiran Apa Kalau banyak pikiran Mungkin bisa mengganggu kesehatan kita kan Sedangkan kita di luar negeri Gak punya keluarga Hanya diri kita sendiri guys Hanya diri kita sendiri yang Apa Yang menjaga ya Gak ada Anak apa Gak ada anak Gak ada istri Gak ada orang tua gitu kan Cuman teman-teman Yang ada kan Yang bisa bantu Jadi saya doain Untuk teman-teman saya Yang ada di luar negeri Semoga kalian bisa menjaga diri Apalagi sekarang lagi Pandemi Covid ya Hati-hati Sedang berhubungan dengan Apa Tempat-tempat umum Kayak tempat begini Tempat umum ya Hati-hati Jaga jarak Terus Hati-hati Kayak pegangan gini Handel-handel Begini Ini umum ya Itu Hati-hati guys Jangan dulu dipegang Kayak pegangan eskalatur Lift Tangga-tangga Itu hati-hati Karena Berbahaya Penularan Covid Bisa mungkin ya Lewat situ nempel kan Nah Kita harus selalu jaga Jaga diri kita Dimana aja Kita berada guys Oke guys Saya mau pulang Saya Ucapin terima kasih Udah nemenin saya Sharing ya Sharing aja Udah nemenin saya Sharing Keluh kesah ya Keluh kesah saya Udah mau dengerin Gitu kan Kesusahan saya Luar negeri Buat bikin konten Itu seperti Apa gitu ya Selain kita beli Alat-alat yang maksimal Untuk pembuatan konten Terus Modal Biaya Kuota Perjalanan Ongkos Segala macemnya Saya udah gak Memperhitungkan Kesitu Yang penting Sebuah karya Bisa dinikmati Oleh penonton Sebuah karya Yang bisa dinikmati Oleh keluarga Oleh saya sendiri Teman-teman saya Para konten kreator Dan mohon maaf Bila memang Hasil karya saya Kurang baik Gak enak dipandang Garing Mohon maaf Karena saya pemula Saya belajar Sebagai konten kreator Semoga kedepannya Saya lebih baik Saya semakin belajar 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 Saya sekarang serius Setiap hari belajar Kalau tanpa belajar Kita akan beku Dan tidak ada peningkatan Di skill apapun juga Jadi Tidak ada batasan Untuk usia Untuk belajar Karena belajar itu Setiap hari Belajar dari pengalaman Belajar ilmu pengetahuan Apalagi sekarang dunia Udah Segitu luasnya Untuk belajar Yang penting punya kuota Ada google Ada youtube Kamu bisa belajar Sepuas mungkin Jangan buang waktu kalian Untuk santai Tidur-tiduran Hanya jadi penyakit aja Jadi Waktu luang Waktu kosong Gunakan untuk belajar Apa yang kita tidak bisa Apa yang kita tidak mengerti Tanyakan pada youtube Tanyakan pada google Tanyakan pada teman Kalau emang teman ngerti ya Itu belajar Setidaknya Kita akan semakin pintar Semakin tahu Semakin mengerti Tentang apa Yang Yang memang kita tidak tahu Saat ini Seperti itu guys Oke Saya ucapin terima kasih ya Udah nemenin saya Setar dari nol Sampai selesai Juga dengerin Kelupisan saya Jurhat saya Terima kasih banyak Saya ucapin Untuk para kreator Para konten kreator Para youtuber Yang udah dukung Kita saling dukung Yang udah dukung saya Dari nol Sampai sekarang Dan saya akan mendukung kalian Selama saya ada waktu Selama saya ada kuota Selama saya santai Saya akan nangkring Saya akan hadir Ke channel kalian juga Pokoknya saya ucapin Terima kasih banyak Saya angkat topi Untuk kalian semua Untuk kalian semua Yang Tidak pernah Saya perhatikan Tidak pernah mundur Terus Gitu kan Walaupun subscribernya Lambat Naik Keywordnya sedikit Tapi kalian tetap Berkarya terus Pokoknya Hebat Terus semangat Terus aja semangat Suatu saat Pasti akan ada hasilnya Dan saya Yakin Karena sebuah kesesan Ini dari sini Dari keyakinan Kita sendiri Bukan dari orang lain dulu Keyakinan diri dan hati Mantap Pasti Ada hasilnya Yakin 100% Yakin Jangan ada Tanda tanya Dan tanda seru Oke Saya ucapin Terima kasih semuanya ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax